Engkau kembala yang baik, kau menuntut hidupku Dan bawah kukuh air tenang, menyegarkan jiwaku Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya Dan kiranya bahagia surga memenuhi ruangan ini dan ruangan hati kita masing-masing Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan Hamba-amba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming, video internet, Youtube, Facebook, dimanapun Anda berada Puji Tuhan, salam Baik, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab Yang disertai dengan perjamuan suci Puji Tuhan, ibadah Baibahal Study yang disertai dengan perjamuan suci Tersebut Tuhan dengan tubuh dan dada Yesus Kristus Puji Tuhan, mari firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Ruth Fasal yang kedua Ayat yang ke-8, demikian, silahkan Demikian kematuhan, Ruth bertemu dengan buas Sesudah itu berkatalah buas kepada Ruth Dengarlah dehuruan aku, tidak usah kau pergi memungut jelai ke ladang lain Dan tidak usah juga kau pergi dari sini Ayat yang ke-10 ya, Ruth Fasal 2 ayat 10 Namun karena sudah dibaca dari ayat 8, silahkan seterusnya Tetapi kataplah dekat pengerja-pengerja perempuan Ya, puji Tuhan itu merupakan jaminan dari buas kepada Nauk Ruth Ayat 9 Lihat saja kalau ada yang sedang disabit orang itu Ya Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang Ya Soap aku telah mengesankan kepada pengerja-pengerja lelaki Ya Jangan mengganggu engkau Ya, itu juga bagian dari jaminan Pengerja lelaki jangan mengganggu engkau Terus Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan Ya Dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah Itu merupakan bekal dari buas kepada Ruth Lalu ayat yang ke-10 Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Terima kasih Pada kalimat pada ayat 10 Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah Dalam hal ini Ruth menunjukkan suatu sikap yang baik Setelah ia mendapatkan jaminan dan bekal dari buas Ayat 8 sampai dengan ayat 10 Saudaraku Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah Tanda A. Ketundukan Ruth B. Kedewasaan Ruth Puji Tuhan Haleluya Jadi orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Itu merupakan tanda ketundukannya Dan tanda kedewasaan rohani yang dihadapan Tuhan Amin Saudaraku Puji Tuhan Tentang ketundukan Ruth Telah disampaikan dengan jelas Sekarang kita dan saya berdoa Kiranya Tuhan memberi pertumbuhan rohani yang sehat Sekarang kita kembali memeriksa tentang kedewasaan Ruth Dewasa artinya Telah meninggalkan sikap kanak-kanak Atau telah akil balik Dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak Atau telah akil balik Puji Tuhan Sejenak kita perhatikan sedikit Sesuatu tentang akil balik Di dalam galantia pasal 4 Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua Demikian jerman Tuhan Tak ada lagi perhambaan Yang dimaksud ialah Selama seorang kakli waris belum akil balik Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Terus ayat 2 Sukupun ia adalah tuan dari segala sesuatu Tetapi ia berada di bawah perwalian Dan pengawasan Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya Puji Tuhan Selama seorang Selama seorang ahli waris Belum akil balik Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Hamba disini menunjuk budak dosa Tidak terlepas dari dosa kejahatan dan dosa kenajisannya Hamba disini menunjuk budak dosa Amen Jadi bukan hamba Tuhan Menunjuk budak dosa Tidak terlepas dari dosa kejahatan dan dosa kenajisannya Kehidupan semacam ini berada di bawah perwalian Dan di bawah pengawasan Berarti belum dipercaya untuk menjadi ahli waris kerajaan surga Berarti belum dipercaya untuk menjadi ahli waris kerajaan surga Sama artinya Kepadanya belum dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan Amen suratku Kepadanya belum dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan Sebab di dalam wahyu fasal 22 ayat 2 sampai dengan ayat 5 Disitu terdapat ada 7 perkara Disitu terdapat 7 perkara Puji Tuhan Disitu di dalam Jadi di Sebab di dalam wahyu fasal 22 ayat 2 sampai 5 Ada 7 perkara di dalam kerajaan surga Tetapi dari antara 7 perkara tersebut Terdapat 2 kegiatan Yaitu Satu beribadah kepadanya Ayat 3 Dua Memerintah sebagai raja sampai selama lapanya Atau melayani sampai selama lapanya Ayat yang kelima Amen suratku Puji Tuhan Bukti bila seseorang belum akil balik Ya sesuai dengan Galatia pasal 4 ini Yang pertama Bukti bila seseorang belum akil balik Ia adalah hamba dosa Amen Bukti-bukti bila seseorang belum akil balik Atau ia masih hamba dosa Sesuai dengan Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke delapan Yang pertama Taklub kepada roh-roh dunia Galatia pasal 4 ayat 3 Roh-roh dunia adalah Roh antikris Artinya lebih mencintai mamon daripada Tuhan Tandanya Menyangkal baik bapak maupun anak Sama dengan menyangkal sahib Amen Yang kedua Taklub kepada hukum Taurat Galatia 4 ayat 4 sampai 5 Taklub kepada hukum Taurat Galatia 4 ayat 4 sampai 5 Hukum Taurat menunjuk Hukum Taurat menunjuk perjanjian yang pertama Berarti menjalankan ibadahnya dalam bentuk lahiria Amin suratku Hukum Taurat menunjuk perjanjian yang pertama Berarti menjalankan ibadahnya dalam bentuk Taurat atau ibadah lahiria Misalnya mulut memuliakan Tuhan Tetapi hatinya jauh dari Tuhan Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani Tetapi batinnya atau manusia dalam Tidak dipersembahkan kepada Tuhan Sebetulnya ibadah lahiria, ibadah Taurat adalah ibadah sia-sia Ibadah yang tidak mengandung janji Baik untuk masa sekarang maupun masa yang kedatang Sebab Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga Amin suratku Amin Puji Tuhan Haleluya Ibradi 10 ayat 8 Cepat Demikian termatunya Di atas dia berkata Korban dan persembahan Korban bakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau penendaki Dan engkau tidak berkenan kepadanya Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat Jadi ibadah Taurat itu tidak mengandung janji Tidak mengandung janji Baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang kedatang Tidak berkenan di mata Tuhan Amin suratku Tidak berkenan Tidak dikehendaki Dan tidak dikenan oleh Tuhan Itu ibadah yang dijalankan secara lahir Puji Tuhan Amin suratku Ayat 1-2 Agak cepat Di dalam hukum Taurat Hanya terdapat bayangan saja Dari keselamatan yang akan datang Ibadah Taurat itu hanya bayangan terus Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Bukan hakikat Itu bukan kebenaran yang Menyelamatkan kebenaran yang sejadi Karena itu dengan korban yang sama Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan Terus-menerus Korban yang sama terus-menerus dipersembahkan Setiap tahun terus Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka Yang datang mengambil bagian di dalamnya Menurut hukum Taurat terus Ayat 1 Sebab jika hal itu mungkin Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi Sebab mereka yang melakukan ibadah itu Tidak sadar lagi akan dosa Setelah disucikan sekali untuk selama pujinya Mereka yang melakukan ibadah itu Tidak sadar lagi akan dosa Mereka yang melakukan ibadah Taurat Tidak sadar lagi akan dosa Maksudnya Mereka yang berada di bawah hukum Taurat Tidak sadar bahwa mereka telah dikuasai oleh dosa Sekalipun mereka membawa korban dan persembahan Itulah korban bakaran dan korban pengatus dosa Amin suratku Ayat 3 Tetapi justru oleh korban-korban hidup Setiap tahun orang diteringatkan akan adanya dosa Pendek Justru oleh karena hukum Taurat Suratku Justru hukum Taurat itu merangsang dosa Demikian juga dengan mereka yang menjalankan ibadah lahiria Suratku terlalu pandai memimpulkan dosa terhadap orang lain Puji Tuhan Ayat 9 Dan kemudian katanya Sungguh Aku datang untuk melakukan kehendakmu Yang pertama dihapuskan Supaya menegakkan Yang kedua Karena ibadah Yang dijalankan menurut hukum Taurat itu Tidak mengandung janji Baik untuk masa sekarang Maupun baik untuk masa yang akan datang Karena ibadah Taurat itu Ibadah Tuhan tidak meminta ibadah Taurat Dan Tidak berkenan kepada Tuhan Oleh sebab itulah Oleh sebab itu Yesus anak Allah datang untuk melakukan kehendak Allah Oleh sebab itulah Yesus anak Allah datang untuk melakukan kehendak Allah Dengan tujuan Titik 2 Yang pertama dihapuskan Menunjuk hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya Amin suratku Dengan tujuan yang pertama dihapuskan Menunjuk hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya Setelah yang kedua Menegakkan yang kedua Menunjuk kehendak Allah Yaitu sengsara salib Jadi ibadah yang kita jalankan Maka ibadah itu Maka di tengah ibadah itu Salib harus ditegakkan di tengah ibadah Ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan Amin suratku Salib memang harus ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan Supaya kita tidak Sebab ibadah yang pertama tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Yesus dan Allah melakukan kehendak Allah Bapak Suratku Tujuannya Untuk menghapuskan yang pertama dan meningkatkan yang kedua Yang pertama Menunjuk kepada hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya Meningkatkan yang kedua Menunjuk kehendak Allah Yaitu sengsara salib Jadi memang sengsara salib Adi ayah kandang firman Memang itu harus terjadi di tengah ibadah dan pelayanan ini Tidak bisa Kita tidak bisa lari dari sengsara salib Puji Tuhan Jangan sampai kita marah-marah kalau dikoreksi Kiranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Amin suratku Ayah 10 Dan karena kehendaknya inilah Kita telah diguruskan satu kali Untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Oleh karena kehendak Allah Yaitu sengsara salib Kita diguruskan satu kali untuk selama-lamanya Kita tidak mungkin diguruskan oleh korban Bangar Darah dari korban bangaran Dan darah dari korban pengharus dosa Tetapi kita diguruskan Oleh sengsara Dikuruskan satu kali Untuk selama-lamanya oleh sengsara salib Darah salib Sekarang yang keempat Hidup di dalam penyembahan berhala Bukti-bukti mereka yang berumah ilbalik Atau hamba dosa Yang keempat Hidup di dalam penyembahan berhala Galat yang 4 ayat 8 Sesuai dengan Galat yang 4 ayat 8 Berhala artinya Segala sesuatu Yang melebihi dari Tuhan Amin suratku Dapat dipahami? Sekarang yang keempat Hidup di dalam penyembahan berhala Amin Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan Contoh yang pertama Contoh berhala yang pertama Meninggalkan ibadah dan pelayanan Karena pekerjaan Koma usaha Koma bisnis Dan perkara lahiria lainnya Itu adalah berhala Contoh berhala yang kedua Kekerasa kebenaran diri sendiri Contoh berhala yang ketiga Keras hati Puji Tuhan Saya tidak menyebarkan Tentang kebenaran diri sendiri Dan keras hati ya Saudara mungkin sudah mengerti Jadi Dewasa artinya Telah meninggalkan sikap kanak-kanak Atau telah akil balik Puji Tuhan Haleluya Tetapi kalau belum akil balik Menjadi hamba dosa Diperbuda oleh dosa kejahatan Dan kena jisah Apa buktinya? Apa buktinya? Taklu kepada roh-roh dunia Kemudian taklu kepada hukum taurah Kemudian taklu kepada penyembahan berhala Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Amin Puji Tuhan Kita kembali membaca Satu kuruntus tiga belas Kita akan membaca Satu kuruntus tiga belas Ayat sekelas Tadi Dewasa Artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak Maka oleh sebab itu Kita lanjutkan Di dalam satu kuruntus pasal yang ke tiga belas Ayat sekelas Baca Ketika aku kanak-kanak Ketika aku kanak-kanak Aku berkata seperti kanak-kanak Berkata-kata seperti kanak-kanak Aku rasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Terus Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Rasul Paulus berkata Sekarang Sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Sekarang Sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Biarlah kiranya betul-betul Kita meninggalkan sifat kanak-kanak Amin surat do Jangan bertahan dengan sifat manusiawi Uji Tuhan Sifat kanak-kanak yang dimaksud disini Satu berkata-kata seperti kanak-kanak Dua merasa seperti kanak-kanak Tiga berpikir seperti kanak-kanak Amin Sekarang terlebih dahulu kita melihat contoh Berkata-kata seperti kanak-kanak Contoh berkata-kata seperti kanak-kanak Satu kurintus tiga belas saya satu Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Terus bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Tetapi tidak mempunyai kasih Terus Aku sama dengan bom yang berkumandang Dan canak yang merinci Uji Tuhan Dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tetapi jika tidak mempunyai kasih Sama dengan Gom yang berkumandang Dan canak yang gemerinci Amin Dapat kalau hambat Kalau seorang hambat Tuhan Dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tetapi jika ia tidak mempunyai kasih Sama dengan Gom yang berkumandang Sama dengan canak yang gemerinci Suratku Suratku Kalau gong dipukul Dia akan mengeluarkan suara Kalau dipukul Sekali lagi Akan tetap mengeluarkan suara yang sama Tidak akan mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda Demikian hal dengan Dengan calon yang gemerinci Amin Karena kedua-duanya adalah Alat musik yang tidak berjiwa Karena kedua-duanya adalah Alat musik yang tidak berjiwa Puji Tuhan Turintus 14 ayat 6-7 Demikian berbantuan Jadi saudara-saudara Jadi saudara-saudara Jika aku datang kepadamu Berkata-kata dengan bahasa rom Apakah gunanya itu bagimu Jika aku tidak menyampaikan kepadamu Penyataan alat Atau pengetahuan Atau buah Atau pengajaran Terus Sama hal dengan alat-alat yang tidak berjiwa Alat tidak berjiwa Tetapi Seperti seruling dan kecapi Sama alat yang tidak berjiwa Terus Bagaimana kalau orang dapat mengetahui Lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi Terus Kalau keduanya tidak mengeluarkan kunyi yang berbeda Puji Tuhan Haleluya Orang lain Disini kita melihat Orang lain tidak dapat mengetahui Lagu apakah yang dimainkan oleh seruling dan kecapi Kalau kedua-duanya tidak mengeluarkan kunyi yang berbeda Seolah itu disini kita melihat Orang lain tidak dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan oleh seruling dan kecapi Dan kecapi kalau kedua-duanya tidak mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Sama halnya dengan suara hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan semua bahasa manusia. Dan bahasa malaikat atau bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa yang intelektual. Tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, saudaraku tetapi tidak mempunyai kasih. Sama dengan gong yang bertumadang dan canang yang gemerici. Dapat dipahami, tidak mempunyai kasih artinya tidak menyampaikan firman Tuhan kepada silang jemaat. Yaitu tanpa penyataan ala. Sertif yang kedua atau pengetahuan. Sertif yang ketiga atau membuat. Sertif yang keempat atau pengajaran. Dapat dipahami maksud saya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak mempunyai kasih. Menyampaikan firman. Saudaraku. Dengan menggunakan bahasa manusia. Kemudian menggunakan bahasa malaikat. Bahasa yang tinggi-tinggi. Bahasa intelektual. Tetapi sayangnya dia tidak mempunyai kasih. Tidak mempunyai kasih artinya. Menyampaikan firman Tuhan. Habat Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kepada sidang jemaat. A. Tanpa penyataan ala. B. Atau pengetahuan. C. Atau mumpuan. D. Atau pengejaran. Itu maksudnya. Hamba Tuhan semacam ini. Sama dengan alat musik yang tidak berjiwa. Dapat dipahami. Alat musik semacam ini. Sama dengan alat musik yang tidak berjiwa. Semoga juga rekan-rekan kuhamba Tuhan. Yang sedang mengikuti pemberutan firman Tuhan. B. Atau mumpuan. Tidak peduli mengangkat orang yang terjatuh. Tidak peduli dengan orang yang jantar yang terjatuh. Dia tidak mau mengangkat. Nah itu hamba Tuhan yang tidak peduli dengan ciba-ciba. Seperti gom yang berkumantan. Jadi. Berkata-kata seperti kanak-kanak. Bukan berarti. Kalau dia menyampaikan firman dengan bahasa intelektual. Bukan berarti dia sudah berkata-kata dengan dewasa. Kalau dia berkatakan. Kalau menyampaikan firman. Sekalipun dengan bahasa tinggi-tinggi dan intelektual. Tetapi tanpa penyataan alat. Tanpa pengetahuan. Tanpa nubuat atau pengajaran. Sama dengan hamba Tuhan semacam. Sama dengan alat musik yang tidak berjiwa. Persis seperti gom yang berkumandang. Dan canang yang diberinci. Tidak tahu lagu apa yang sedang dimainkan. Kalau gom dipukul tetap mengeluarkan gom. Dipukul sekali lagi tetap mengeluarkan gom. Tidak mengeluarkan bunyi atau suara yang berbeda-beda. Sehingga tidak tahu lagu apa yang sedang dimainkan. Puji Tuhan. Amin seru. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memeriksa empat hal itu. Dimulai dari tentang tanpa penyataan alat. Tentang tanpa penyataan alat. Penyataan alat harus disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Atau gembara sidang kepada sidang jemaat. Supaya sidang jemaat menjadi dewasa rohani. Amin. Penyataan alat memang harus disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Atau gembara sidang. Kepada sidang jemaat. Yang dilayaninya. Supaya sidang jemaat itu menjadi dewasa rohani. Puji Tuhan. Supaya sidang jemaat itu menjadi dewasa rohani. Sebetulnya. Kalau hamba Tuhan menyadari. Kalau menyadari. Betul dengan baik. Kalau sidang jemaat dewasa. Maksud saya. Kalau sidang jemaat dewasa secara rohani. Sebetulnya. Hagembala sidang sangat diuntungkan sekarang. Sidang jemaat yang dewasa rohani. Mengerti tentang. Saudara itu. Berkorban. Tenaga. Pikiran. Waktu. Buang. Materi. Segala sesuatu. Maka sebetulnya. Kalau hamba Tuhan menyadari itu. Maka seorang hamba Tuhan. Seorang gembala sidang. Harus menyampaikan penyataan-penyataan alat. Amin. Amin. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. Aku harus berbegah. Ya. Mereka. Terus. Sekalipun memang hal itu tidak ada kepedanya. Ya. Namun demikian. Aku tidak memberitakan. Penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan. Yang telah keterima dari Tuhan. Ya. Terus. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya. 14 tahun yang lampau. Ya. Tapi dalam tubuh aku tidak tahu. Ya. Tentang di luar tubuh aku tidak tahu. Ya. Apa yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba di atas ketiga yang ketiga dari sorga. Puji Tuhan. Rasul Paulus memberitahukan. Kepada jemaah di Korintus. Tentang penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang dia terima dari Tuhan. Ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Amen. Amen. Dia memberitahukan penglihatan-penglihatan. Ya. Rasul Paulus memberitahkan penglihatan-penglihatan. Dan penyataan-penyataan yang dia terima dari Tuhan. Ketika diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Semua hal itu disampaikan kepada jemaah di Korintus. Amen. Amen. Puji Tuhan. Tingkat tiga dari sorga. Dalam pelajaran tabernakel. Itu menunjuk ruangan mahasuci. Tingkat tiga dari sorga. Dalam pelajaran tabernakel terkena kepada ruangan suci. Satu. Dua. Tiga. Di dalamnya terdapat satu alat yang terutama dan yang terpenting dari semua perabot-perabot dalam tabernakel. Yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari tabut. Tahu siapa kepala. Kalau kita tahu. Kalau gereja Tuhan mengetahui kedudukannya. Maka dia tahu. Siapa yang menjadi kepala. Tapi banyak orang Kristen. Umat Tuhan. Tidak mengerti siapa yang menjadi kepala. Saya banyak melihat seperti itu. Dapat dipahami siapa? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4 sampai 5. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau berdua dengan kepala yang bertuduh menghidah kepalanya. Laki-laki saat berdoa atau berdua dengan kepala yang bertuduh rambut panjang. Penghidah kepala. Lalu rambut panjang tidak tumbuh berdua. Masih terus saya lima. Tetapi tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau berdua. Kemudian berdua juga berdua. Jadi baik laki-laki baik. Laki-laki baik laki-laki harus tahu kepala. Terus. Dengan kepala yang tidak bertuduh. Iya. Menghidah kepalanya. Menghidah kepala. Terus. Sebab biasa dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Iya. Perhatikan baik-baiknya. Laki-laki saat berdoa atau berdua dengan kepala yang bertuduh. Sama dengan menghidah kepala. Sebab itu laki-laki tidak boleh berambut panjang. Laki-laki harus tetap tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Tidak boleh berambut panjang. Amin surat Tuhan. Itu yang disebut dengan bertuduh. Demikian juga tiap-tiap perempuan saat berdoa. Saat berdoa saat berdoa. Saat berdoa. Dengan kepala yang bertuduh. Menghidah kepala. Menghidah kepala. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Tidak boleh pakai keruduh. Perempuan tidak boleh pakai keruduh. Sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Artinya saat berdoa saat berdoa saat berdoa harus terlihat ketundukan istri kepada suami. Bukan serta-merta mengaku diri sebagai seorang nabiah. Lalu memoreksi, memoreksi, memoreksi. Berdoa berdoa harus tetap dalam tanda ketundukan. Bukan mengaku sebagian nabiah. Engkau salah. Saya koreksi kamu. Siapa lagi yang koreksi kamu. Wah, istri semacam ini. Neraka dalam rumah tangga. Tapi berbahagiaanlah kalau suami-suami bertahan dengan bahasa semacam ini. Lain juga kepada pemirsa, hamba-hamba Tuhan lahir ini. Bertahan dalam kebenaran. Walaupun mungkin susahannya. Saudara-saudara, menyadari hal itu semua. Suami dalam hal berdoa-berdoa tetap dalam ketundukan kepada Kristus kepala. Perempuan saki istri dalam hal berdoa dan berdoa tetap dalam ketundukan kepada Kristus sebagai kepala. Tidak mengaku diri nabiah lalu memperserahkan orang lain. Tidak mengaku diri sebagai orang benar lalu memperserahkan mengoreksi kesalahan suami. Saudara-saudara masih marah juga dengan ajaran supaya kita betul-betul mempertahankan kesucian ini, kesucian kita ini. Apakah saudara-saudara suara kepada saya? Tidak mengaku diri sebagai orang benar lalu memperserahkan. Tidak menempatkan Kristus sebagai kepala atau kedudukannya tidak berada dalam tanggung. Tanda ketundukan akan berjinah dan makan persembahan berharap. Itu terjadi. Tidak bisa dipukiri, saudara. Bukan hati lebar-lebar. Amin serdu. Berjinah sama dengan menduakan Tuhan dalam segala perkara. Mengutamakan perkara-perkara lahiria. Menomorsatukan perkara lahiria daripada Tuhan. Itu berjinah. Kemudian makan persembahan berhala artinya. Satu, hidup menurut kebenaran itu sendiri. Dua, keras hati. Tiga, kebenaran yang dihasilkan oleh justah. Tiga, kebenaran yang dihasilkan oleh justah. Puji Tuhan. Itulah tidak mencemarkan dengan perempuan. Sekarang, tidak mencemarkan diri dengan perempuan babel artinya. Tidak mencemarkan diri dengan percabulan dari perempuan babel. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan babel artinya. Tidak mencemarkan dirinya dengan percabulan-percabulan dari perempuan babel. Wahyu 17 ayat 4. Jika kemampuan, penghakiman atas babel. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan kemas, permata, dan putiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Di tangannya, di tangan perempuan babel itu ada suatu cawan emas berisi penuh dengan segala kekejian dan kenajisan oleh percabulannya. Di tangan perempuan babel itu ada suatu cawan emas berisi penuh dengan, titik 2, kekejian dan kenajisan oleh percabulannya. Jadi terjadi nanti kenajisan, terjadi kekejian dan kenajisan, karena berlaku cabul dengan perempuan babel. Dapat dipahami, suruhku. Ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Di dahi tertulis suatu nama, nama. Tapi rahasia. Nama. Tapi rahasia. Berarti tidak bisa dilihat mata jasmani, tapi dilihat oleh mata batin. Dapat dipahami, suruhku. Jadi tidak semua mata dapat melihat. Perhatikan. Pada dahinya tertulis suatu nama, tapi suatu rahasia. Berarti tidak dapat dilihat mata manusia dengan mata telanjang, tetap tidak dapat dilihat oleh mata batin. Mengagamu saya melihat di dalam pemikiran saudara sesuatu yang tidak beres, tidak perlu, harus berontak. Karena itulah kekuatan dari pengejaran mempelai dalam terang yang tak berlaku. Jadi saudara jangan pikir saya mengandang-andang. Berarti tidak dapat dilihat dari pengejaran mempelai dalam terang yang tak berlaku. Terus, pulangin bahasa. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, ada nama, suatu nama. Tidak dilihat mata jasmani, tapi dilihat mata batin, mata rohani. Terus, apa nama itu? Bapaknya besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, ibu dari kegerisian. Winci Tuhan. Nama itu adalah bapak besar, disebut dengan ibu dari wanita-wanita pelacur. Ibu dari babel besar, yang nama itu adalah babel besar. Menunjukkan bahwa dia adalah A. Ibu dari wanita-wanita pelacur. B. Ibu dari kekejian bumi. A. Ibu dari kekejian bumi. Perhatikan, wanita-wanita pelacur menunjuk kehidupan yang telah dikuasai dengan, kehidupan yang betul-betul dikuasai dengan roh kenajisan. Wanita-wanita pelacur menunjuk kehidupan yang betul-betul dikuasai oleh kenajisan. Baik tubuh, jiwa, dan rohnya. A. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Kemudian, kekejian bumi. Kekejian bumi. Perempuan babel ini disebut juga kekejian bumi. Seolah-olah kekejian di bumi ini, kelak akan terjadi, dan nirman Tuhan akan tergenapi, akan terjadi suatu saat nanti, dan itu tidak lama lagi. Daniel 12, kita lihat kekejian. Daniel 12 ayat 11. Akhir zaman, sejak dihentikan korban sehari-hari, dan ditegakkan dewa-dewa kekejian, yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Puji Tuhan. Pada saat korban sehari-hari dihentikan, lalu ditegakkanlah dewa-dewa kekejian, selama tiga tahun setengah. Berarti, selama antikris berkuasa. Pada saat korban sehari-hari dihentikan, ditegakkanlah dewa-dewa kekejian, dan itu berlaku selama tiga tahun setengah. Yang Kedua. Amen. Daniel 9 ayat 27. Lebih jauh kita lihat, dewa-dewa kekejian ini, di dalam Daniel 9 ayat 27. Demikian, berhentikan Tuhan. 70 kali tujuh masa. Raja itu akan membuat kekejian itu menjadi berat, bagi banyak orang. Selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian, dan korban satapa. Dan di atas sayap kekejian, akan datang yang membinasakan. Sampai kemusnahan yang telah ditetapkan, rimpah yang membinasakan itu. Uji Tuhan. Suratku, pada pertengahan masa, yaitu tiga tahun setengah, yang kedua, pembinasa keji, menghentikan korban santapan, dan korban sembelian. Menghentikan korban sehari-hari. Yaitu korban santapan, dan korban sembelian. Amin suratku. Korban santapan, menunjuk firman Allah. Menunjuk kepada firman Allah, sebagai makanan rohani. Korban santapan menunjuk firman Allah, sebagai makanan rohani. Puji Tuhan. Dan itu akan terkenapi, sesuai dengan Amos 8, ayat 11. Dimana Tuhan akan meniripkan kelaparan, atas negeri ini. Bukan kelaparan, bukan karena kelaparan, karena tidak ada makanan, bukan kehausan, karena tidak ada minuman. Melainkan, karena tidak ada lagi. Firman Allah ditemukan, di atas negeri ini. Dan itu akan terjadi. Nubuatan Amos 8, ayat 11. Tuhan mengirimkan kelaparan, atas negeri. Bukan melaparkan makanan, haus dan minuman, tetapi mendengarkan firman Tuhan. Amos 8, ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ayat 11, 12. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air. Belumkan, akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri. Bukan lapar akan makanan, haus akan benuman. Melimpikan lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya, ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Iya. Untuk mencari firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkannya. Akhirnya manusia menjadi salah kaprah. Di dalam hal mencari firman Tuhan. Kalau mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Itu salah kaprah. Di dalam hal mencari firman Tuhan. Mengembara dari laut ke laut. Ujung-ujungnya ketemu dengan antiknis. Kalau menjelajah dari utara ke timur. Ujung-ujungnya ketemu dengan nabi-nabi palsu. Perhatikan tabernagal. Utara utara mana? Yang lain. Tabernagal yang lain. Yang utara ya. Menjelajah ke utara. Sampai ke timur. Yang ditemukan ajaran setan. Ajaran nabi-nabi palsu. Setan dan nabi-nabi palsu. Jadi ajaran setan dan ajaran nabi palsu. Lucifer. Mendirikan taktanya jauh di sebelah utara. Kemudian. Disini juga dikatakan. Menjelajah dari utara. Juga menjelajah ke timur. Sudah kalau digunakan. Pola tabernagal. Sudah menurun. Sampai pintu keempat. Nanti ujungnya keluar dari anggota tubuh Kristus. Terjadi penyangkalan-penyangkalan terhadap salib Kristus. Ujung-ujungnya. Keluar dari anggota tubuh Kristus. Amin. Menjadi salah apa. Kiranya dapat dipahami. Inilah kekejian yang dimaksud. Di dalam wahyu 17 tahun. Amin. Dan kekejian ini terjadi. Oleh karena percaburannya. Maksudnya. Orang-orang anak-anak Tuhan. Akan banyak berbuat capul dengan dia. Apa capul? Napsu rendah seperti esau. Hanya demi sesuap. Semakok-semakok kacang merah. Dia harus jual. Hak kesubungan. Itu nafsu rendah. Itu capul namanya. Terhadap orang seperti inilah. Kekejian itu berlaku nanti. Hanya karena semakok kacang merah. Esau menjual hak kesubungan. Kenapa? Karena dia memiliki nafsu rendah. Berlaku capul. Itu perbuatan capul. Napsu rendah. Dapat dipahami seru? Amin. Haleluya. Itu lah. Puji Tuhan. Itulah korban santapan. Kemudian korban sembelian. Tadi dihentikan. Sudahku. Pada saat pemindah sakit ini berdiri. Dihentikan korban seri hari. Itulah korban santapan. Dan korban sembelian. Sekarang korban sembelian. Menunjuk ibadah dan pelayanan. Korban sembelian menuju kepada ibadah dan pelayanan. Amin. 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 Beribadah hidup. Mau hidup beribadah kepada Tuhan. Tetapi. Saat itu juga. Pemindah sakit ini. Saat berdiri di tempat kudus. Ibadah dan pelayanan yang disertai dengan sangkal diri memikul salib. Juga tidak ada lagi. Maka. Suatu kesempatan lah bagi kita. Saat menyangkal diri memikul salib. Dihentikan ibadah dan pelayanan ini. Selain ada kesempatan. Itu merupakan perpanjangan kemurahan hati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita keliru dalam melayani Tuhan. Tapi pada saat itu pun tidak ada lagi korban sembrihan. Kalau tidak ada korban sembrihan. Apa yang Tuhan lihat dari hatimu? Apa yang Tuhan lihat dari jiwamu? Sementara saya. Berusaha untuk perduri dengan. Jiwa saudara. Itu sebabnya. Saya menyampaikan penyataan-penyataan Allah. Firman pengajaran mempelai dalam kerang yang tak berdampak. Kalau jiwa tidak hancur hati tidak patah dan remok. Apa yang mau Tuhan lihat darimu? Apa yang indah dari dirimu? Tidak ada. Makanya kalau ini dihentikan kita patah dan remok. Tidak ada hatinya sudah habis. Saat ini Tuhan tutup dari dirimu jiwa yang hancur hati yang patah dan remok. Janganlah dipuaskan masyarakatmu. Hidupmu hanya semata-mata dipuaskan oleh kelecisan. Daripada perempuan babel. Setelah itu kita dapat murih-murihkan. Saya tahu usaha yang menyampaikan ini tidak akan dibela oleh seta. Tidak akan dibela oleh rojahat dan najis. Tidak akan dibela oleh manusia yang dikuasai oleh rojahat dan rajahat. Pasti jadi musuh sana. Tapi tidak mengapa. Itu risiko. Saya perhubungan terhadap jiwa. Jiwa saudara. Amin, saudara. Yang Tuhan mau dari diri kita masing-masing. Jiwa yang hancur hati yang patah dan remok. Apa artinya ibadah tanpa jiwa yang hancur hati dan remok? Apa yang Tuhan tuntut darimu? Tidak ada yang elok. Kesempatan baik itu. Untuk membawa korban sembelit. Orang yang mau hidup beribadah, sangkan diri dikursan. Jiwa hancur hati yang patah dan remok. Kesempatan yang luas ini. Mampak akan dengan baik. Jangan lari dari kenyataan. Itu yang mau Tuhan tuntut dari diri kita masing-masing. Sebab tidak ada yang elok. Di dalam diri kita darimu. Hanya itu yang Tuhan tuntut. Tuhan tuntut dari diri kita masing-masing. 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 Jadi orang-orang yang mencemankan dirinya akan terjadi. Kalau orang-orang itu mencemarkan dirinya Dengan perempuan bahagia Itu yang akan terjadi Sehingga ketika itu terjadi Rasul Johanus betul-betul terheran Heran Dalam penglihatan itu Di pulau Patmos Ketika terjadi banyak orang-orang Saksi-saksi Hapa-hapa Tuhan Orang-orang burus Berlaku cabur dengan dia Sehingga Rasul Johanus Sungguh sangat heran melihat perusahaan itu Dan itu terjadi Kalau dia Mencemarkan diri dengan perempuan bahagia Puji Tuhan Haleluya Seru Kita patut bersyukur Pada Tuhan Lewat Dibadah Bible Study Dan perjamuan suci ini Kita mendapat suatu pelajaran yang indah Dan sungguh menarik Sungguh mempesona hati kita Lewat Seorang pribadi Ruth Dia diberi jaminan Dan dibekali oleh Oleh karena itulah Dia sucut Menyembah Sampai Muka sampai Dengan muka sampai ke tanah Tanda Ketumbukan Ruth Dan tanda Kedewasaan Ruth Dihadapan Tuhan Dewasaan Berarti telah meninggalkan Sifat Kanak-kanak Dan telah Akibali Dengan seperti Kanak-kanak Amin Sudah meninggalkan Sifat Kanak-kanak Salah satu sifat Kanak-kanak Berkata-kata Sama seperti Kanak-kanak Itulah Hamba Tuhan Atau Kembala Sidang Di dalam Hal Menyampaikan Jerman Dengan menggunakan Sebuah bahasa-bahasa Manusia Mulai dari Bahasa Gerika Bahasa Ibrani Bahasa Inggris Bahasa Daerah Sampai kepada Bahasa Malaikat Bahasa Intelektual Bahasa Tinggi-tinggi Tapi tidak Udah kasih Dia itu Sama seperti Gom yang Berpemandang Dan Canang yang Keberinci Gom Kalau dipukur Akan Mengeluarkan Bunyi Dan suara Kalau dipukur lagi Dia tetap Mengeluarkan Bunyi Suara Yang sama Demikian Halnya Dengan Canang Sebab Gom dan Canang Adalah Alat-alat Musik Yang tidak Berjiwa Berarti Kalau hanya Menggunakan Bahasa Intelektual Tanpa Penyataan Tanpa Menyampaikan Firman Mengejar Dan Belai Dia adalah Hama Tuhan Yang tidak Berjiwa Dia tidak Tidak Dia tidak Berjudi Dengan Orang Yang Bapak Orang Yang Susah Tanda Dosanya Orang Yang Hidat Tanda Dosanya Selain Rasa Kita Pas Bersyukur Kau Perjalanan Yang Disampaikan Di Tinggal Tinggal Upada Pelayanan Amin Sulu Puji Tuhan Supaya kita semakin memiliki Rencana Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Dalam bimbaan Pelayanan, dalam nikah Dan rumah tangga Kita tahu siapa yang menjadi kepala Dalam kehidupan kita masing-masing Jangan jemarkan diri Dengan perempuan Isabel Supaya Kristus tetap jadi kepala Berarti gereja Tuhan harus berada dalam Berarti kehidupan gereja Tuhan harus ada dalam Tanda ketundukan Tak setia dengan dengaran Jangan mengaku diri sebagai nabiah Karena memiliki kebenaran Ketika melihat kesalahan langsung koreksi Koreksi, koreksi Sehingga nikah itu seperti neraka di bumi Jangan juga mencematkan diri Dengan perempuan Mata Supaya tidak bercina Dan tidak Makan persembahan Amin Suratku Puji Tuhan Suratku Tuhan Sangat Dan terlalu memperhatikan kehidupan kita semua Dia mengerti kadar kita Dia tahu seperti apa hidup Dan nikah dan rumah tangga kita sekarang Dia tahu Seperti apa ibadah dan pelayanan kita sekarang Tuhan sedang memperbaiki Tuhan tidak memandang muka Dan Tuhan tidak melihat pasal Tuhan tidak ingat masalah kita semua Yang Tuhan mau Supaya kita melihat hari ini dan hari besok Berjanjilah sekarang Tuhan Saya tidak lagi Mau menjemahkan diri dengan Perempuan-perempuan yang terdapat dalam kitab Wahyu Sapa seperti 144 ribu orang Yang ditemus dari antara bumi Berdiri di atas mukit Sion Berarti mereka itulah Menjadi inti dari Mempelai wanita Tetapi tinggal tertutup kemungkinan Kita juga menjadi bagian dari Mempelai wanita Karena kita bukan Israel Sejati kita Israel rohani Kita bangsa kafir Yang mendapat kemurahan Dari kita akar pohon Jaitu gitu Kita tunas Yang dicampokkan Kita ada dalam Tuhan Oleh kemurahan Tuhan Amin Barangai kemurahan yang besar ini Itulah salib Seperti pernyataan Rasul Paulus kepada Filemo Supaya Rasul Paulus tidak berkata Bayar butang yang banyak itu kepada Dia yang memenangkan jiwa Filemo Dia mengambil dia dari maut Seperti putung Ditarik dari Habi Siapa yang bisa membayar Harga sebuah nyawa Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata Dikul saja salib Hormat ini Kamu oleh sekarang Untuk menghasilkan Nyanyian baru Manusia asing Manusia Tuhan Manusia dengan Tapi ya Tuhan Betapa jelasnya Tuhan Menceritakan Anak yang dilahirkan Ini siapa Itu kemurahan Pada saat anak itu dilahirkan Disikulah Tuhan Memegang pemerintahan atas bumi Amin Wahyu 14 ayat Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemahkan dirinya dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawak Murni sama seperti perawak Terus Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu Kemana saja dia pergi Terus Mereka ditemukan dari antara manusia Sebagai korban-korban seluruh Bagi Allah dan bagi anak domba itu Jadi sekali lagi saya katakan 144 ribu orang tersebut Murni sama seperti perawak Karena mereka tidak mencemahkan dirinya dengan perempuan-perempuan tersebut Itulah dua perempuan yang terdapat dalam kitab wahyu Amin seribu Sehingga selalu menempatkan Kristus sebagai kepala Kemudian tidak hidup di dalam perjinahan Tidak mengeluarkan hati Tuhan Lalu senantiasa berkobar-kobar dalam melayani Tuhan Amin seribu Amin Puji Tuhan Nah Sudara Mereka juga adalah orang yang mengikuti anak domba itu Kemana saja ia pergi Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi Berapi Menyangkal diri Memikur salib Mengikur Tuhan Menyangkal diri Sama dengan Tidak mengakui kelebihan-kelebihan Termasuk korban persembahan yang dipersembahkan Tidak bermedah Atas dirinya Selain bermedah dengan salib Kristus Kemudian Memikul salibnya Berarti memikul tanggung jawab Di atas bahunya Setiap orang dipercaya tanggung jawab untuk dipikul Yesus adalah Allah Pertah memikul salib Di atas bahunya Dia melakukan kehendak Menjadi kehidupan yang Menjadi kehidupan yang taat Setiap dengar Masing-masing Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan Tuhan memperhatikan hamba-hamba Tuhan Jadi setiap orang mempunyai tanggung jawab Masing-masing yang harus dipikul di atas bahunya Amin Amin Jangan bermain-main lagi Di dalam hal Mengikul salib Lalu kemudian Mengikut Tuhan Mengikut Tuhan ini Penting untuk dipakadikan Banyak anak Tuhan Seperti beribadah dan melayani Kepada Tuhan Tetapi dia mengikuti jejak-jejak Yang tidak pasti Sebab itu Banyak orang menyangka Jalanya lurus Tetapi berujung kepada maut Amin Tetapi biarlah kita Mengikuti Jejak-jejak Yang ditinggalkan oleh Tuhan Tuhan sudah Mendingalkan contoh teladan Bagi kita Untuk itulah kita Dipanggil Supaya kita mengikuti Tapak-tapak kami Yesus dengan tepat Dan benar Semua dosa Untuk Seketika juga Amin Amin Dan selanjutnya Mereka ditebus Selanjutnya Mereka ditebus Dari antara manusia Sebagai korban-korban Suruh bagi Allah Dan bagi anak rumah Ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban Suruh Puji Tuhan Korban-korban Suruh Sudara Tidak usah dibaca Kain dan habil Kain sesudah besar Menjadi seorang petani Habil sesudah besar Menjadi penggembala kambing rumah Lalu Lalu suatu Kain Mempersembahkan Sebagian dari hasil Tanahnya Tuhan tidak mengindahkan kain Selanjutnya Kain mempersembahkan Sebagian dari hasil tanahnya Lalu Habil Mempersembahkan Serebuk Anak suruh Dari Kambing rumah Daripada kambing rumah Korban Anak suruh Korban suruh Dari kambing rumah Tuhan Tidak mengindahkan kain Dan korban Persembahannya Tetapi Tuhan mengindahkan Hawa dan korban Persembahannya Sebab kain Mengapa Tuhan Tidak mengindahkan kain Dan korban Persembahannya Kain hanya mempersembahkan Sebagian dari hasil tanah Sebagian hatinya Kepada Tuhan Sebagian Hati lagi Kepada yang lain Sedangkan Habil Mempersembahkan Anak suruh Dari kambing rumah Karena dia seorang rumah Saudara Yesus adalah Roti tanpa lagi Disebut juga Roti suruh Itu yang membuat kita Menjadi hidup Ibadah dan pelayanan ini Adalah hak keseluruhan Inilah yang Inilah yang menjadi Jaminan hidup kita Semua Amin suruh Amin Ibadah dan pelayanan ini Adalah hak keseluruhan Inilah yang menjadi Jaminan Bagi kita Semua Yang Bagian Tuhan Tetapi Ibadah dan pelayanan ini Adalah bagian kita Itulah hak keseluruhan Bagi lain Itu jaminan hidup kita Amin 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 Jiduhkan Mari Mulai dari sekarang Kita belajar Seperti Menyembah Dengan muka Sampai ke tanah Yang merupakan Tanda ketundukannya Tanda kedewasaannya Di hadapan kita Dewasa berarti Meninggalkan Sifat Anak Bukankah Tuhan Sudah mendewasakan Kita Sampai hari Biarlah Kita Menerima Pertumbuhan Rohani Yang sehat Karena Tuhan Telah memberi Karena kita memperoleh Penyataan Penyataan Dari Tuhan Itulah firman Pengajaran Mempelai Dalam terang Nyata Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Terima kasih